Halo saudara kesemua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja di sana Oke, seperti yang sudah kalian lihat di judul Hari ini kita akan buat abon ikan cakalang Saya baru balik dari toko Ini disayangkan sekali ya Saya mau cari ikan cakalang Oke, yang kalian, yang bukan orang Manado Kalian pasti tidak tahu ikan cakalang itu apa Jadi kita di Manado itu bilang ikan tuna adalah ikan cakalang Terkenal sekali, sampai kita punya Itu patung besar ikan cakalang di kota Bitung Jadi saya dari kota Bitung ya Saya tidak tinggal di Manado, tapi saya tinggal di kota Bitung Tepatnya di Sagrat Sagrat W2 Dan ketika saya lihat dia punya harga ikan Saya punya dompet itu dia bergetar Dia langsung bergetar Karena itu ikan dia punya harga 30 euro ya Untuk 1 kilo lebih Dan saya butuh ikan banyak Tapi disayangkan sekali saya tidak bisa beli Karena 30 euro itu saya punya belanja untuk 1 minggu ya Jadi saya sudah bisa beli makanan untuk 1 minggu Saya tidak mau menghabiskan uang 30 euro untuk beli ikan ya So, saya tidak habis akal Saya beli ikan cakalang kaleng atau ikan tuna kaleng yang natural Kalau kalian bisa lihat Jadi seperti itu Dia ada 25% garam Jadi di sini ada tertulis 25% sel Sel itu garam dalam bahasa Perancis Dan ikan itu seperti ini Oke, jadi tinggal langsung dimasak gitu Dan saya beli ada berapa ini Dia berapa gram ya Di dalam 112 gram Dan saya beli 4 kaleng kayak begini Oke Dan saya kasih tunjuk ke kalian Bumbu-bumbu apa saja yang Sudah saya siapkan Hanya satu bumbu yang saya tidak punya adalah Asam tamarin Atau Kita orang Manado di Maluku bilang Itu asam jawa Saya tidak tahu kalau kalian bilang di sana apa Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu asam apa Tapi kita di sana bilang asam jawa Di sini saya punya Ini ada 5 bumbu yang sudah saya haluskan bersama Jadi di sini ada kemiri Ada jahe Ada serai Bawang putih Dan bawang merah Oke Sebagian orang Ini setiap orang punya cara masak yang berbeda-beda ya Setiap Sebagian orang Serai itu digunakan sebagai bumbu pengharum ya Setelah dimasak Serainya diangkat dibuang Oke Tapi saya tidak Serainya itu dihaluskan Setelah itu dicampur Jadi dia seperti ini Aduh dia punya hasil itu enak sekali Dan yang di sini ada cabai rawit dan cabai-cabai Ada cabai kecil oke Di sini ada daun lemon Daun salam Dan lengkuas Kalau lengkuas saya tidak haluskan Oke saya hanya remukan dia punya tulang-tulang Di sini ada gula jawa Kalau kita bilang gula Apa gula aren atau apa gitu Dan juga saya punya Gula aren yang kayak gini Yang seperti gula gitu Tapi dia enak sekali Yang ini saya beli di toko Cina Jadi kalau yang ini dia tidak cukup Saya punya gula aren yang asli dari Indonesia Dikasih oleh teman saya Anto Jadi ini yang dari Indonesia Ini enak sekali Jadi kalau gulanya ini tidak cukup Saya Nanti kalian tinggal rasa gitu Kalau kalian orang yang tukang masak Kalian tidak punya takaran Untuk membuat sesuatu Seperti saya ini Saya tidak pernah punya takaran Kalian yang sudah mengikuti saya Sejak lama saya tidak punya takaran sama sekali Dan setelah itu Kalian butuh garam dan lada hitam Itu aja Gampang kan Di sini saya pakai minyak biasa Minyak ini Minyak omega 3 gitu Minyak biasa Oke Jangan terlalu banyak Sedikit aja Setelah itu saya taruh 5 bumbu yang saya haluskan bersama-sama Jadi ini kemiri Bawang putih, bawang merah Jahe dan serai Kita masukin Bumbu lengkuas Daun jeruk Dan daun salam Setelah itu kita masukin Cabai rawit dan cabai-cabai ya Kita masukin garam ke bumbunya Sedikit aja dulu Setelah itu kita masukin lada hitam Seperti ini Jadi ini ada dua tahap Untuk masukin lada hitam dan gaham Setelah bumbunya sudah harum dan agak kekuning-kuningan gitu Kita masukin ikannya Di sini saya pakai sedikit air Jadi airnya itu Kayak gini gelasnya Kecil Sedikit aja Biar bumbunya Bisa menyatu ya Dengan ikan Kita tambahkan garam lagi Seperti yang saya sudah bilang Dua tahap Jadi pertama Ditaruh di bumbunya Setelah itu Ditaruh bersama dengan ikannya Lada juga sama Dua tahap Jadi dengan bumbu dan dengan ikan Kita masukin gula arennya Ini juga kalau di Maluku Kita bilang gula jawa ya Aduk terus ikannya Sampai mengering ya Jadi jangan dibiarkan dia mengering sendiri Tapi harus tetap diaduk Jadi sampai tangan pegal sendiri ya Ini dia hasil abon ikan cakalang Buatan saya tadi Jadi kalau kalian bisa lihat Hmm Enak sekali Ini paling enak sekali Kalau dimakan dengan Nasi kuning Di sini saya punya Sayur pare Jadi ada dia punya rasa pahit Ada dia punya rasa manis Dan nasi kuning Enak sekali Jadi ini saya punya makan siang Di hari ini Akhirnya pengorbanan dari tadi Pergi belanja Cari ikan cakalang Dapat tapi harganya terlalu mahal Tapi Jujur saja dengan ikan cak Ikan kaleng cakalang Yang natural Kalian tidak bisa Rasa dia punya beda ya Sama sekali Jadi kalau harus dimasak Sampai dia kering Dan dia punya ikan itu hasil Sama seperti Ikan Cakalang yang direbus Setelah itu Dimasak Sampai kering Jadi Kayaknya Kedepan Saya beli ikan kaleng saja Daripada beli ikan yang aslinya Tapi lebih mahal Untuk kalian yang mau mencoba Abon cakalang Buatan saya Kalian bisa coba di rumah Di sini hanya bedanya saja Saya tidak punya Asam jawa Dan juga Serenya itu Saya tidak jadikan Sebagai penharum saja Tapi saya haluskan Dan saya akan makan Oke Karena saya paling suka Itu dia punya rasa Serenya saya Karena kalau mau bikin Saya punya ayam reca-reca Serenya itu Tidak dijadikan Pengharum saja Tapi saya haluskan Dan rasanya itu Beda sekali Kalian bisa coba Oke Dan sampai di sini video saya Dan sampai ketemu di video saya Akan datang Dadah